Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas 3 jenis ikan yang ada di Megatank yang menurut gue pribadi itu cukup mudah untuk dipelihara. Nah, yang pertama adalah ikan cana. Nah, di cana ini kok di cana ini? Di Megatank ini kita ada ikan cana maru yang mungkin kalian tahu namanya adalah si mambo. Jadi, secara umum ikan cana, kenapa dia ini sangat mudah dipelihara? Pertama, dia mengambil napas dari sistemnya, kan disebutnya sistem labirin ya. Jadi, ikan-ikan yang memiliki sistem labirin itu hampir semuanya adalah ikan-ikan yang kuat. Dia toleransi amonianya tinggi, kemudian dia juga tidak perlu filter yang terlalu gimana-gimana biasanya. Nah, namun tidak berarti kalian bisa seenaknya memelihara ikan itu tanpa filtrasi yang layak, tanpa air yang layak, tanpa perawatan dan tempat yang layak. Jadi, bukan berarti ikannya kuat ya dipelihara aja di baskom gitu kan. Sebaiknya jangan. Namun, untuk cana ini mungkin ya oke lah untuk dipelihara bagi kawan-kawan yang baru ingin belajar mengenai ikan predator. Jadi, ya belajarnya kan sama kayak kita lah, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Jadi, ya kelasnya mungkin yang TK-nya dulu nih, basic-basicnya dulu, dapet serunya dulu melihara ikan predator gimana. Nanti baru belajar filtrasi, baru belajar, bertahap lah, semua nggak ada yang langsung pinter kok. Nah, jadi untuk cana kalian, mungkin gue bisa merekomendasikan untuk kalian, untuk kalian coba untuk pelihara. Nah, kemudian jenis kedua yang menurut gue pribadi itu sangat mudah untuk dipelihara adalah jenis bicir ya. Nah, atau palmas. Nah, kebetulan nih, lagi di depan dia. Jadi, endi ceri bicir gue ini, gue jujur mengenai bicir atau palmas atau ikan naga atau apapun itu yang di... yang dinamain, gue nggak ahli sama sekali. Karena gue beli ikan ini pun, waktu itu gue nggak tahu apa-apa. Jadi, sekarang ini, dia memiliki status ikan gue yang pertama atau yang tertua. Kenapa seperti itu? Dulu, ikan pertama gue adalah dua ekor Oscar, yang sekarang sudah di alam sana. Nah, saat gue memelihara Oscar, saat gue baru-baru banget memelihara ikan, ikan ketiga gue itu adalah si palmas ini, si endi ceri bicir ini. Jadi, dia ini bukan ikan yang, tanda kutip, terlalu mewah. Karena gue dulu belinya ukuran berapa ya? 78 cm cuma 50 ribu kalau nggak salah. Itu di tahun 2016. Berarti sekarang umurnya 5 tahun di gue, udah 5 tahun lebih. Nah, ikan ini karena dia juga memiliki sistem labirin, Jadi, dia ini bebel banget, kuat banget. Jadi, udah 11-12, bukan 11-12 lagi malahan. 11-11 setengah dengan ikan cana. Nah, dan dia ini bener-bener kuat banget, tahan banting. Jadi, untuk ikan dasar, banyak juga para penghobi baru. Seperti gue pada tahun 2016, di toko-toko akwarium itu biasanya umumnya apa? Oscar, Arwana, terus Lohan gitu kan. Begitu ketemu ikan dasarnya, ya ikan bicir gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa ada bicir di megateng ini. Nah, untuk ikan berikutnya, yang menurut gue pribadi cukup mudah untuk dipelihara, itu adalah pikok bas. Nah, pikok bas itu ada 8 jenis, dan yang paling besar adalah temensis. Nih, ini temensis. Dia maksimum cc bisa sampai 90-an cm. Punya gue ini baru 70-an cm. Nah, untuk pikok bas, dia variasinya banyak, dan warna-warnanya warna-warni gitu kan. Jadi, nggak terlalu monoton. Nah, kenapa gue bilang pikok bas ini cukup mudah untuk dipelihara? Karena toleransi dia terhadap air yang tidak terlalu bagus, masih cukup oke. Namun, kalau kalian bandingkan dengan bicir dan juga cana, ya jelas pikok bas, kalian udah harus upgrade ilmu kalian. Minimal kalian udah ngerti lah untuk mengurus filtrasi dan ganti air, dan hal-hal basic lah. Karena untuk memelihara mau ikan koi, koki, dan ikan-ikan lainnya, ikan predator, konsepnya sama, semua itu ada di filtrasi, ada di air. Karena prinsip gue, kita ini sebenarnya hanya memelihara air. Ikan ini kita melihara ikan ngapain sih? Ngasih makan, terus apa? Udah kan? Nah, jadi emang kita harus memelihara air, karena kesehatan ikan hanya sejauh kesehatan air kalian. Nah, jadi untuk pikok bas, karena banyak dari jenis-jenis pikok bas ini, itu harganya cukup terjangkau, terutama yang ukuran-ukuran baby. Jadi, kalau kalian baru ingin belajar, kalian mungkin bisa membeli dari pibas-pibas yang berukuran baby. Jadi, jangan sampai kalian beli terlalu mahal, terus kenapa-kenapa, kenapa-kenapa, terus akhirnya kalian kapok melihara ikan. Jadi, beli dulu yang baby, belajar dulu, misalnya nih, terjeleknya mati, ya kalian nggak terlalu gimana-gimana. Karena nggak ada yang langsung pinter, nggak ada yang langsung jago, pasti bertahap. Jadi, misalnya kalian pelihara, terus ikannya mati, kalian harus cari tahu kenapa mati. Nah, akhirnya kan kalian tahu satu hal yang tidak berhasil. Kemudian kalian belajar lagi, belajar lagi. Jadi, sebenarnya kalau gagal itu bukan sesuatu yang harus bikin malu, gitu kan. Karena ya, kalian jadi lebih tahu hal-hal yang tidak berhasil, dan apa yang berhasil. Karena pengalaman itu yang paling penting. Nah, jadi untuk pikok bas, ini secara umum ya, gue ngomong secara umum, yang harganya masih terjangkau ukuran baby itu ya, mono dan kelberry dan juga azul. Tiga ini yang biasanya yang, kita ngomong kualitas standar ya, kualitas standar itu yang paling terjangkau. sisanya emang harganya udah lumayan-lumayan. Nah, jadi biasanya yang udah beli upgrade-upgrade-upgrade itu, biasanya emang udah ngerti pikok bas, dan emang udah suka banget sama pikok bas. Tapi kalau baru ingin belajar, ya gue saranin mainnya di mono, kelby, dan azul. Halusannya kenapa? Kalau kenapa-kenapa, kalian gak kapok, gak ketakutan. Karena mungkin, ya tadi gue bilang, harganya cenderung lebih terjangkau. Ini kita ngomong sekali lagi, spek standar. Tapi jangan salah, mono yang spek bagus, harganya juga udah gila. Nah, seperti itu. Jadi itulah tiga jenis ikan, yang menurut gue pribadi, mau gue sarankan ke kawan-kawan, yang baru ingin memelihara ikan, terutama ikan predator. Bisa mulai dari cana, bisa mulai dari bicir, dan juga bisa mulai dari pikok bas. Jadi tinggal selera kalian, kalian sukanya yang mana. Kalau gue, ya gue semua ikan predator bisa dibilang suka, terutama ikan-ikan predator yang berukuran monster. Jadi itulah tiga rekomendasi gue, atau tiga ikan yang menurut gue, cukup mudah untuk dipelihara. Dan berikutnya gue akan bahas, tiga ikan yang menurut gue pribadi, itu paling susah dipelihara. So, see you guys in my next video. Bye-bye.